Pada pagi hari ini kami dari Pores Kerawang akan melaksanakan press conference terkait pengungkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pengungkapan sindikat pelaku curas, khususnya adalah curas minimarket yang terjadi di beberapa wilayah antar kota dan kabupaten di wilayah Jawa Barat. Jadi berawal dari kejadian pada tanggal 22 Mei sekitar pukul 23.00 yaitu bertempat di sebuah minimaret di daerah Jatisari terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh empat orang pelaku satu kelompok ini yang dimana dalam modus operandinya yang bersangkutan masuk ke dalam minimarket ketika karyawan sudah mulai menutup minimarketnya yaitu pukul 23.00 Awal mula kejadiannya pada saat karyawan mau menutup minimarket tersebut pelaku tiga orang masuk secara paksa dan kemudian mengacungkan sebuah senjata yang diduga merupakan senjata api dan kemudian menggunakan juga senjata tajam yang selanjutnya melakukan penyekapan terhadap tiga orang karyawan minimarket tersebut dua orang disekap di dalam sebuah gudang dan kemudian satu orang diarahkan menuju kasir untuk menunjukkan barang-barang berharga atau di mesin kasir untuk mengambil uang dari situ pada saat kejadian beruntung ada masyarakat yang segera mengetahui dan kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian padahal malam ini tim Sanggabuana sebagai tim taktis kami dari Poles Karawang akhirnya segera merespon laporan masyarakat tersebut dan kemudian Alhamdulillah bisa hadir pada saat kejadian dari situ akhirnya tim Sanggabuana akhirnya berhasil untuk mengamankan pelaku dan kemudian membebaskan Sandra yaitu karyawan minimarket tersebut disitu kami mendapati ada beberapa barang bukti termasuk CCTV dan juga termasuk barang-barang yang dicuri oleh para pelaku nah seketika itu kemudian tim Sanggabuana mengetahui bahwa ternyata masih ada satu pelaku yang belum tertangkap ada pun tiga pelaku yang sudah tertangkap yaitu inisial HS kemudian inisial SP dengan MR ini adalah warga Kabupaten Bekasi yang rupanya sudah beberapa kali melakukan tindak pidana perampokan ini khususnya dengan modus perampokan minimarket ada beberapa laporan polisi di daerah Purwakarta dan juga wilayah Kabupaten Bekasi yang sudah kami dapatkan yang merupakan target atau mungkin hasil target dari kelompok pelaku pencurian kekerasan minimarket ini terakhir di Purwakarta pun minggu sebelumnya tim atau pelaku kelompok pelaku ini berhasil mencuri total 32 juta rupiah yaitu lupa uang dan juga termasuk barang-barang dagangan di minimarket tersebut kemudian selanjutnya seketika itu tim Sanggabuana segera mengembangkan untuk menangkap dan mengejar satu pelaku tersebut yang informasinya berada dari Raja Kampek namun demikian dalam perjalanan ketiga pelaku ini sempat melakukan perlawanan terhadap tegas sehingga akhirnya kami terpaksa melakukan tindakan tegas terukur dan salah satu pelaku yang kemudian yang kemudian kami identifikasi merupakan pimpinan dari kelompok pelaku curah sini yaitu dengan insial HS sempat tertembak di dada dan kemudian meninggal dunia ketika dalam perjalanan menurut di rumah sakit ada pun barang bukti yang kami berhasil cita dari kelompok pelaku curah sini yaitu ada sepeda motor yang digunakan sebagai operasional pelaku pelaku ini kemudian barang dagangan yang berhasil diamankan termasuk ada satu senjata yang akhirnya diketahui merupakan senjata replika berjenis airsoft gun yang digunakan untuk mengancam karyawan ada celurit senjata tajam satu dan kemudian sejumlah uang ada juga rokok dan beberapa barang berharga lainnya ada pun pasal yang kami terapkan terhadap kedua pelaku yang saat ini sudah dalam penanganan kami yaitu pasal 0365 pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara demikian ada pertanyaan profesinya tidak memiliki profesi tidak ada profesi mereka menamakan komplotannya apa dan ini adalah pelaku pencurian kekerasan spesialis minimarket antar kabupaten jadi karyawan di sekap itu posisinya seperti apa jadi karyawan di sekap yang dua orang itu langsung dibawa ke gudang kemudian disitu sempat diintimidasi menggunakan senjata tajam dan sempat ada terjadi pemukulan juga kepada karyawan dan yang satu lagi diarahkan menuju kasir untuk mencoba untuk menguras isi dari misi kasir ya pada saat kejadian itu pada saat pengejaran melakukan perlawanan dalam petugas yang akhirnya kami lakukan tindakan tegas cukur dan satu orang meninggal dunia yang duanya dilumpukan ya cukup terima kasih subscribe dan share ya selamat menikmati